Intro Kita lanjutkan kembali pemirsa dialog bersama dengan mantan kabar Eskrim Polri Komjen Purnawirawan Ito Sumardi terkait dengan seperti apa kita harus menanti Kejujuran dari kesaksian Putri Chandrawati yang hari ini diperiksa secara perdana di Bar Eskrim Polri Pak Ito selamat sore masih bersama kami ya Iya selamat sore Pak Baik Pak Ito mungkin bisa diberikan sedikit secercah perspektif Anda terkait dengan masyarakat yang mempertanyakan Bu Putri ini tampaknya seperti diberikan privilege gitu bisa istirahat cukup lama sebelum akhirnya ya menyanggupi pemanggilan perdana polisi Ya saya kira mungkin pendapat setiap orang kan boleh-boleh saja ya Pak ya Tetapi mungkin ini perlu saya luruskan bahwa yang menentukan apakah yang bersangkutan ini dapat diperiksa atau tidak Itu adalah bukan penyidik ya bukan penyidik Polri tapi undang-undang Oke UHAB yang mengatur Tapi orang kan bisa tentunya membuat alasan ya alasan supaya dia memperlambat dan lain sebagainya dan tentunya Polri pun atau penyidik itu tentunya mempunyai cara Yaitu upaya paksa dengan mendatangkan dokter dari dinas ya dari Polri Sehingga kalau dokter mengatakan layak untuk dibintakan keterangan dalam kondisi sehat bahwa yang bersangkutan pasti harus memenuhi aturan tersebut Karena kan ada hak-haknya yang diatur di dalam KUHAP ya Pak ya Kemudian juga sekarang kalau lihat kondisi Ibu Putri ya mungkin menurut penilaian saya bagaimanapun juga seseorang yang melihat mungkin ya Mungkin melihat seseorang itu diperlakukan dengan cara keras apalagi ditebak di depan matanya Tentunya pasti akan ada pengaruh psikologis ya Pak ya Saya bisa merasakan kecuali kalau kita-kita yang memang kami-kami yang sudah biasa menghadapi kekerasan ataupun di daerah pertempuran kita sudah terbiasa Tapi buat orang awam itu kan dia akan shock ya Nah tapi kan tentu ini pun tidak akan menghalangi pemberkasan daripada satu kasus ini Karena mengapa sekarang kelihatan ada seperti privilege atau ada keistimewaan Karena kan memang kasus ini sekarang sedang mendapatkan sorotan yang sangat luas Bukan hanya di Indonesia saja Mbak Fania ya Bahkan teman-teman saya mantan duta besar atau duta besar yang ada di Australia, yang ada di Bangkok, di Malaysia Mereka menanyakan semua perkembangan kasus ini Jadi ini sudah menjadi perhatian yang demikian luas Sehingga ada kesan bahwa terhadapi Ibu Putri ini ada keistimewaan Tapi kalau menurut penilaian saya adalah tidak Sama sekali tidak Hanya kan kemarin Pak Dirpedum sudah mengatakan Meskipun Ibu Putri belum bisa diperiksa Tapi untuk yang lainnya tetap diperiksa Dan saat ini berkasnya sudah bahkan sudah diajukan ke JPU Dan saya berharap pasti dari tim SUS ini akan segera juga memberkas hasil pemeriksaan Ibu Putri ini untuk disatukan Sehingga peristiwa yang terjadi di R3 ini lengkap Lengkap dari mulai awal sampai dengan akhir Yang bisa disimpulkan Kemudian juga bisa mematahkan motivasi Motif yang disampaikan bisa juga terpatahkan Karena ini kan tidak disatukan Masih diperiksa secara terpisah Nanti akan dilihat apakah yang penyakutan memang Menyampaikan motif yang sifatnya Bohong atau tidak sebenarnya Atau kan memang motif itu terkait Nah apa yang motif terkait ini Hasil dari pemeriksaan Ibu Putri ini akan menjadi Poin-poin ya Atau poin-poin yang sangat penting untuk bisa Membuat satu Konstruksi kasus 340 dan 338 Yang dituduhkan Dan disangkat kepada mereka Demikian Tetap akan jadi pertimbangan untuk Kepolisian ya apapun nanti yang akan muncul Dalam Pemeriksaan hari ini Seperti itu ya Pak Ito Nah Berangkat dari motif juga Pak Dan juga informasi yang sebelumnya disampaikan oleh Ibu Putri Kebetulan hari ini juga bertepatan Dengan pemeriksaan perdana Ibu Putri Kuasa hukum Brigadir J Tim kuasa hukumnya juga melaporkan Putri Candrawati Ke Baris Krim Kalau saat ini atau kali ini pasal-pasalnya Atau dasar pasalnya adalah penyampaian informasi tidak benar atau hoax Ini tentu juga jadi pertanyaan Kenapa kalau misalnya seperti itu Alasannya atau ada dasar-dasar seperti itu Ketika penetapan tersangka Ibu Putri Hanya menggunakan pasal pembunuhan berencana Tidak menggunakan atau pasal berlapis seperti ini Pak Kalau kita lihat pasal yang dikenakan adalah 3.40 dan 3.38 Yunto 5.5 dan 5.6 Jadi Yunto 5.5-5.6 ini adalah Satu perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama Ya masing-masing tentu perannya beda-beda Nah kalau yang dilaporkan oleh Kuasa hukumnya dari Almarhum Brigadir J Itu boleh-boleh saja Tapi jujur saja nanti akan membuat Masalah pengungkapan kasus ini akan Tentunya berkembang ya Mbak ya Berkembang ke arah pemeriksaan Atau kesangkaan yang lain Yang harus dibuktikan oleh penyidik Demikian Jadi masih akan ada kemungkinan Atau tidak menutup kemungkinan Pasalnya bisa dikenakan lebih dari satu Bia tadi Junto Atau pasal yang sudah ditetapkan Atas Ibu Putri dan juga teman-teman lainnya Atau pihak-pihak lainnya yang juga ditetapkan Sebagai tersangka seperti itu ya Pak Ya sangat bisa Mbak Sangat bisa Ini tergantung daripada penyidik Karena begini dalam proses penyidikan ya Mbak Fania Kalau saya sebagai penyidik Dalam pemeriksaan tersebut Ternyata saya menemukan ada Unsur-unsur pidana lain Perbuatan pidana lain Saya akan membuat laporan model C Jadi tidak perlu menunggu pelaporan Seperti kuasa hukum itu membuat Tidak perlu Kita buat laporan model C Kita proses sendiri Pak Tapi Itu terkait dengan peristiwa tersebut Dimana dari peristiwa tersebut Ternyata ada perbuatan pidana lain yang belum Disampaikan sesuai dengan sangkaan yang Diberikan kepada yang bersangkutan Itu bisa berkembangnya bisa diserah Jadi kalau laporan model A itu biasanya kan Kalau dibuat oleh Seseorang yang melihat ada satu kejahatan Seorang kepolisian yang itu penyidik Model B dilaporkan oleh Seseorang yang merasa dirugikan Dan yang C itu adalah Apabila di dalam penyidikan Ditemukan unsur pidana lain Maka tanpa ada laporan dari luar Maka penyidik akan membuat laporan model C Demikian prosedurnya Pak Baik-baik Cukup menarik Kita bisa akan melihat seperti apa Dinamikanya ke depan Nah kita geser sedikit Pak Ito Terkait dengan motif ini Berkali-kali ditanyakan Berkali-kali menjadi isu panas Yang berkembang di luar sana Terutama di media sosial Memang kita tahu Kalau dalam KUHP dan juga KUHAP Motif ini tidak jadi unsur utama Nanti dalam persidangan Atau mempengaruhi tuntutan pidana Bagi para tersangka utama Tapi bagaimana Anda melihat Masifnya tuntutan Dan juga ekspektasi masyarakat Di luar sana Untuk mengetahui Apa sih motif yang Mendasari kasus kematian Brigadir J ini Jadi menurut Anda Kira-kira mengapa Atau katakanlah Apakah memang seharusnya Polri atau pihak-pihak terkait ini Berhak Atau wajib Membeberkan motif Yang ada ini kepada masyarakat Sebelum kita Tunggu atau kita lihat Persidangan nanti akan berjalan Ya Saya tadi sudah sampaikan ya Mbak Fania Motif itu Sifatnya adalah subjektif Ini saya alami Selama saya bertugas Selama di Reserter Orang itu Untuk menghindarkan Hukuman yang lebih berat Dia bikin Dia karang motifnya Ya Ternyata setelah Saya melakukan penyidikan Secara mendalam Dari alat bukti Dari barang bukti Ternyata motif yang disampaikan Itu tidak sesuai dengan Kenyataan Nah oleh karena itu Maka motif ini Di dalam Proses hukum pidana Ini kan tidak menjadi Hal yang penting Nanti hakim lah Yang akan menentukan Motif yang sesungguhnya apa Seseorang bisa menyampaikan Motif itu Sesuai dengan karangan dia Makanya sifatnya subjektif Jadi saya kadang-kadang juga Merasa Ya Merasa Apa nama saya Ini juga gitu Kalau ada orang Minta motifnya ya Saya kalau ditanya motifnya Saya karang aja motifnya sekarang Tapi kan nanti akan disatukan Hasil-hasil daripada Keterangan saksi-saksi Keterangan tersangka lain Yang merupakan alat bukti Keterangan ahli Orang bisa mengatakan Menembak Saya gak sengaja nembak Tetapi dari keterangan ahli balistik Dan pedokteran kehakiman Akan bisa ditentukan bahwa Keterangan itu ketemu-temu Berasal dari orang Yang memang jaraknya dekat Dan lain sebagainya Bisa jadi Apa ya Pertimbangan sendiri ya Pak Dalam nanti Ya Ya betul Persidangan Jadi itu yang nanti Kita harus menunggu Bagaimana kalau Orang menyampaikan motif itu Nanti ya Pasti bisa sajalah Dia menyatukan sesuatu Yang ingin meringankan dia Contohnya sekarang Misalnya Motifnya apa Saya dendam Kenapa Karena istri saya diganggu Apakah betul Istri saya diganggu Ternyata dari keterangan Tidak ada Tanda-tanda yang Mengarah kepada Mengganggu istri saya Misalnya kan Tapi motif itu kan Saya katakan demikian Dan nanti hakim akan menentukan Apakah betul Itu yang motif Yang saya sampaikan itu Karena motif ini Akan bisa memperberat Tapi bisa juga Meringankan Nah oleh karena itu Motif ini Sifatnya adalah subjektif Baik-baik Terakhir Pak Pak Komjen Purnawirawan Ito Sumardi Bapak pernah mengatakan Sebelumnya ada Peran penting yang Seharusnya dikeluarkan Atau katakanlah Disampaikan oleh Pak Presiden Terkait dengan kasus ini Sejauh apa Seharusnya Pemerintah Dalam hal ini Pak Presiden Joko Widodo Bisa turun langsung Serta untuk Memberikan pernyataannya Atau memberikan Apa ya katakanlah Bentuk Pengawalan Atas kasus ini Ya Yang pertama Kalau sudah Presiden itu adalah Pimpinan tertinggi Dari Kepulisan Republik Indonesia Meskipun Atasan Polri itu adalah Hukum Bukan Presiden Tapi pimpinan tertinggi Secara 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 Ada Presiden Yang menentukan Siapa akan menjadi Pimpinan Polri Nah Sekarang mengapa Presiden Sampai turun tangan Ada sesuatu Di dalam organisasi Pimpinan Polri Yang harus dibenahi Ya Yaitu dalam sistem Pengawasan Kemudian dalam sistem Untuk pengendalian Leadership Kepemimpinan Nah Ini adalah berkaca Daripada kejadian Di Duren 3 Pak Kapuri Sudah membuka Seluas-luasnya Sekarang Hal-hal yang Yang harusnya Tidak sampai Ke masyarakat Melibatkan Komnas HAM Kemudian Membentuk tipsus Kemudian juga Apa namanya Memberikan kepada masyarakat Dan jangan lupa Saya pernah mengatakan Bahwa kasus ini Sebenarnya sederhana ya Mbak Bania Tapi Karena terjadi Pengaburan Pengaburan ya Kemudian skenario Kemudian Menghalangi Penyidikan Merusak barang bukti Penghilangan barang bukti Kasus ini Menjadi rumit Ya Sebetulnya Kalau semuanya ada Dari pertama CCTV ada Dilaporkan Pas Kejadian Ini sudah selesai Mungkin untuk Untuk tingkat Polsek Tidak perlu Berepisode Episode ya Iya Ini karena Ada skenario Inilah Yang tentunya Menjadi perhatian Presiden Bahwa Mengapa ini bisa terjadi Dimana Pelakunya adalah Polisinya Polisi Berarti ada Sesuatu yang salah Di dalam sistem Pembinaan karir Sistem pembinaan personil Di Polri Yang harus dibenahi Saya kira ini Masukan yang bagus Dari RDP Kemarin Juga dari DPR Yang akan menjadi Bagi Pak Kapurik Untuk bagaimana Bersih-bersih Di dalam Maupun berbenah Diri untuk Polri ke depan Demikian Pak Ada hikmah ya Pak Di balik Musibah Bisa dikatakan Seperti itu ya Pak Ito Baik Baik Pak Ito Terima kasih sekali Pak Ito Insidenya Hari ini Sama-sama Sore hari ini Sudah meluangkan Waktu untuk hadir Bersama kami di MNC News Now Sehat selalu Pak Komjen Purnawirawan Ito Sumardi Terima kasih sekali lagi Sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa tetaplah Bersama kami di MNC News Now Kami akan segera Kembali bersama Rekan saya Herjuno Syaputra Terima kasih kerana menonton hookah